selamat menikmati yang bisa bangkit berdiri bersama aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama lamanya hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun kemurun sebab kasih setiamu dibangun untuk selama lamanya kesetiaanmu tegak seperti langit terpujilah Tuhan untuk selama lamanya amin ya amin dan untuk mengawali kebaktian kita pagi hari ini mari kita akan nyanyikan satu lagu pembuka agungkanlah kasih Allahku dari NKB 17 baik pertama dan kedua selamat menikmati 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 is Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, shalom Selamat pagi bagi kita semua Puji syukur kepada Tuhan bahwa di minggu pagi hari ini Kita masih diizinkan untuk ada bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan Serta untuk memasuki minggu kerja yang baru ini Kita hendak bersama-sama ada untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan di hari ini Adalah aku hidup dalam kebenaran karena kasihnya Kasih Kristus memiliki daya menghidupi dan memerdekakan Dalam Kristus Allah menjadi sama dengan manusia Dalam Kristus Allah menyatakan anugerah bagi umatnya Dan menjadi penolong untuk umat melakukan kebenaran Pada minggu pasca yang ke-6 ini Kita diajak untuk mengalami kasih Allah Supaya di dalam kasih itu kita hidup di dalam kebenaran Dan menyatakan kebenaran Allah melalui tutur kata dan perbuatan kita Alam nasimu besar Lebih besar lebih besar dari segala Tidak ada terduga dalamnya Tidak ada lupca kau luasnya Tidak ada terduga dalam kebenaran 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 Ada kerja kau luasnya Ya Yesus kasihmu besar Lebih besar dari segala hidup Hidup kenang engkau beri Dan aku hidup bersari Dalam doa aku bersyukur Atas timpah kasihmu Ajar aku mengasihimu Dan selama manusia Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih Marilah kita bersama-sama Mengakui seluruh dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Saya mengajak kita untuk bersama-sama ada dalam perenungan pribadi Ya Allah Besar kasihmu kepada kami Di dalam kasih engkau melindungi kami dari segala yang jahat Ampunilah kami Karena kami menjauh dari kebenaranmu Dan menjatuhkan diri pada hal yang jahat di matamu Kasihanilah kami Ya Tuhan Amin Amin Ya Allah Ya Allah Engkau mengetahui semua yang ada dalam hati Pikiran Dan semua yang kami lakukan Ampunilah kami Ya Allah Di dalam hati dan pikiran Perbuatan kami Kami kerap terselip hal yang buruk Kasihanilah kami Amin Ya Tuhan Tuhan kasihani Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Masmur 51 ayat yang ketiga Kasihanilah kami ya Tuhan Tuhan kasihani Kristus kasihani Tuhan kasihani kami Amin Tuhan kasihani kami ya Tuhan Hasil kumpangmu yang mengamai Ya Kristus Tuhanmu, kau dengarlah Tuhan tak henti, tambahkan kasihku Makin besar kepadamu Daburu dunia andalanku Kini engkau Tuhan harapanku Inilah doaku, tambahkan kasihku Makin besar kepadamu Bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh Marilah kita menerima anugerah Allah Sebagaimana yang tertulis dalam Ephesus pasal yang kedua Ayat 8-10 yang mengatakan demikian Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah Di dalam Kristus dan melalui Kristus Kita telah diperdamaikan Kini saatnya kita mewujud nyatakan Damai bagi sesama Damai Kristus besertamu Dan besertamu juga Bukan karena upamu Dan bukan karena kebajikan hidupmu Bukan persembahanmu Dan bukan pulang hasil perjuanganmu Allah mengampuni kesalahan umatnya Oleh karena kemulahannya Melalui pengorbanan putra tunggalnya Ditemusnya dosa manusia Bersyukur Hai bersyukur Kemurahannya pujilah Bersyukur Hai bersyukur Selamanya Saya mempersilahkan lektor untuk mengambil tempat Dan marilah Bapak Ibu kita akan tiba dalam pelayanan firman Namun sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih Karena engkau telah menuntun perjalanan kehidupan kami Seminggu lamanya Kami bersyukur bahwa penyertaanmu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Terima kasih karena telah menuntun langkah kami hingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat Kami hendak memasuki minggu kerja yang baru Melandasi minggu kerja yang baru ini Kami hendak memperbaharui diri kami dengan kebenaran firmanmu Sertailah kami ya Bapak Dan biarlah pemberitaan firman di hari ini Boleh terjadi di dalam kuasa roh kudus Dan ketika firman itu dibentangkan Itu boleh mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami Dan menjadi pedoman kami dalam kehidupan keseharian kami ke depannya Terima kasih Bapak Berfirmanlah karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Bacaan pertama diambil dari kisah para rasul 17 Ayatnya yang ke 22 sampai 31 Kisah para rasul 17 Ayat 22 sampai 31 Paulus pergi berdiri di atas areopagus dan berkata Hai orang-orang Athena Aku lihat bahwa dalam segala hal Kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menjumpai juga sebuah mesbah Dengan tulisan Kepada Allah yang tidak dikenal Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya Itulah yang kuberitakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia Seolah-olah ia kekurangan apa-apa Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas Dan segala sesuatu kepada semua orang Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia Untuk mendiami seluruh bumi Seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka Dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi Sama seperti emas atau perak atau batu Ditaan kesenian dan keahlian manusia Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat Karena ia telah menetapkan suatu hari Pada waktu mana ia dengan adil Akan menghakimi dunia Oleh seorang Yang telah ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang Suatu bukti tentang hal itu Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan kedua yaitu pembacaan Injil Yesus Kristus Diambil dari Yohanes pasal 14 Ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21 Sekali lagi Yohanes pasal 14 Ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Tinggal sesaat lagi Dan dunia tidak akan melihat aku lagi Tetapi kamu melihat aku Sebab aku hidup Dan kamu pun akan hidup Pada waktu itulah Kamu akan tahu Bahwa aku di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Berbahagia orang Yang hatinya takut akan Dua Haleluya Berbahagia orang Yang menyukai sendal Beritanya Ibu Bapak sedara sedari Yang terkasih dalam Tuhan Ketika saya mengatakan kata warisan Sekali lagi Ketika saya mengatakan kata warisan Kira-kira apa yang muncul Dalam benak Bapak Ibu? Apa itu warisan? Biasanya kita mengidentifikasikan warisan itu sebagai apa? Satu Ada yang bisa memberikan saya jawaban? Harta Lagi? Harta 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 Uang Wanita lagi Banyak ya Warisan itu Seringkali kita bilang Kalau mengatakan warisan Biasanya identik Dengan orang yang mau meninggal Kemudian warisan ini Akan diberikan kepada Anak cucunya Keturunan-keturunannya Pengertian dari warisan itu sendiri Adalah sebuah peninggalan dari seseorang atau pewaris Yang berupa hak dan kewajiban Atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika dia meninggal dunia Ketika kita berpikir Atau kita mendengarkan kata warisan ini Seringkali berbagai asumsi muncul dalam pikiran kita Asumsi yang pertama Sebanyak apa harta yang akan diberikan Asumsi yang kedua Apakah warisan yang akan dibagikan ini Akan sama rata Artinya kalau dia punya anak tiga Apakah akan dibagikan secara sama rata kepada Anak pertama Anak kedua Dan anak ketiga Asumsi yang kedua ini Seringkali menjadi perdebatan Tidak jarang kita melihat Banyak di televisi Facebook Internet atau sosial media yang lain Memberitakan bagaimana dalam keluarga sendiri Itu seringkali ada percekcokan Seringkali berantem Seringkali berselisih paham Berdebat hanya karena pembagian warisan yang tidak rata Kita bisa melihat bahkan ada di berita beberapa tahun yang lalu Di sekitar tahun 2022 Pertengahan Kita bisa melihat pada saat itu Saya terkejut Ketika mendengar berita bahwa Seorang anak melaporkan ibunya kepada polisi Hanya karena warisannya tidak dibagi rata Bayangkan bapak ibu seorang anak melaporkan ibunya Ibunya yang mengandung dia selama sembilan bulan lamanya Membesarkan dia Kemudian dia laporkan kepada polisi Hanya karena harta warisan yang dia terima ini Tidak sama rata Ketika harta warisan itu tidak dibagikan secara sama rata Seringkali itu menumbukkan gejolak-gejolak tersendiri dalam keluarga Namun dalam teks pembacaan kita hari ini Terkhususnya dalam Injil Yesus ingin memberikan sebuah pesan Sebuah pesan berupa sebuah warisan Yang dia akan bagikan sama rata Sama rata kepada para rasul Kemudian kepada kita juga sebagai manusia Kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan warisan Yang sungguh-sungguh akan menghidupi kita sampai hari ini Warisan itu akan dia bagikan secara sama rata Teks yang kita baca hari ini Terkhusus teks Injil Adalah salah satu bagian dari serangkaian narasi Menuju kepada kematian Tuhan Yesus Kita tahu sebelum Yesus mati Beberapa kali Yesus melakukan tanda-tanda Pemberitahuan kepada para muridnya Memberitahukan bahwa kalau beberapa minggu lagi Beberapa waktu lagi Ia akan mati di kayu salib Yang pertama mungkin kita bisa melihat Bagaimana pemberitahuan-pemberitahuan itu ya Yesus memberitahukan kepada para murid Namun para murid masih belum percaya Kemudian Yesus membasuk kaki para muridnya Ada lagi peristiwa Yesus di taman Getsemani Kemudian ada lagi peristiwa setelah di taman Getsemani itu Yesus ditangkap Kemudian diadili di hadapan Pontius Pilatus Lalu puncaknya pada kematian Tuhan Yesus Teks kita hari ini yang Injil Merupakan salah satu pemberitahuan Yesus Kalau minggu lalu Minggu lalu kita membahas tentang rumah Bapak Dari Yohanes pasal 14 kemarin sudah kita bahas Bagaimana Yesus memberitahukan kepada para muridnya Tentang kalau dia akan pergi Ketika dia akan pergi itu Yesus mengatakan kepada muridnya Saya akan pergi dulu sebentar Kamu tidak tahu kemana saya pergi Saya akan pergi tapi tunggu Terus kemudian para murid gelisah hatinya disitu Kenapa para murid gelisah? Karena kalau Yesus pergi siapa yang akan menemani mereka Kemudian Yesus mengatakan kamu tidak perlu takut Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yesus mengatakan kamu jangan takut Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup Kalaupun aku pergi Kamu tahu kemana aku akan pergi Karena aku pergi ke rumah Bapak Sehingga para murid lalu bertanya Di mana rumah Bapak? Di mana rumah Bapak yang hendak kamu pergi? Yesus mengatakan tidak usah takut Dan kamu tidak perlu tahu kemana Aku ini, lihatlah aku sebagai jalan dan kebenaran dan hidup Pertanyaannya Bapak Ibu Kita tahu tidak apa makna jalan dan kebenaran dan hidup ini? Jalan dan kebenaran dan hidup Mungkin kalau kita mau mengartikan secara harafi Kita akan mengatakan jalan ya jalan yang ada di depan kita Kebenaran ya mengatakan benar apa adanya Hidup ya ini, hidup ini Hidup yang bangun, tidur, bernafas, bekerja dan sebagainya Mungkin kita akan mengidentifikasikan jalan, kebenaran dan hidup seperti itu Tetapi yang ingin Yesus sampaikan Jalan dan kebenaran dan hidup Ternyata maknanya jauh lebih luas Kalau kita mau sampai kepada rumah Bapak Kita harus tahu dulu Apa itu jalan, kebenaran dan hidup Yang pertama jalan Bahasa Yunani atau bahasa yang digunakan secara asli Dalam penulisan kitab Injil Adalah kata hodos Hodos disini berarti cara hidup atau gaya hidup Artinya Bapak Ibu kalau Yesus mengatakan akulah jalan Berarti akulah cara hidup Akulah gaya hidup yang harus kamu tiru Yang harus kamu contohi Kemudian kebenaran Aletea Artinya sebuah kebenaran yang tunggal Sejati mutlak Tidak ada kebenaran lain di luar Yesus Kebenarannya yaudah hanya Yesus saja Tetapi kebenaran ini disini bukan tentang benar salah dan sebagainya Tetapi kebenaran yang tunggal dan sejati ini Selalu erat kaitannya dengan kasih Erat dengan kasih artinya ketika kita ingin melakukan kebenaran Kebenaran itu selalu menyatakan kasih Kasih kepada siapa? Kasih kepada sesama Sehingga Yesus mengatakan Akulah kebenaran Artinya apa yang Yesus lakukan Adalah sesuatu yang mutlak dan benar Mutlak dan benar yang menyatakan kasih kepada sesama Kemudian kehidupan Soe Hidup yang tidak pasif Artinya bahwa hidup itu selalu bergerak aktif Akulah kehidupan Artinya lihatlah hidupku Yang selalu aktif kepada sesama Aktif menyatakan kebenaran yang mutlak tadi Kebenaran yang tunggal tadi Artinya kalau Yesus mengatakan Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan Berarti Yesus ingin kita melihat Melihat gaya hidupnya Cara hidupnya Yang selalu menyatakan kebenaran Menyatakan kasih kepada sesama Yang selalu dia lakukan secara terus menerus dalam kehidupannya Kita tidak pernah melihat Yesus menyatakan sesuatu yang salah Kepada sesamanya Dia menolong orang-orang yang ada di sekelilingnya Itulah kehidupan yang sebenarnya Kehidupan yang selalu menyatakan kasih kepada sesamanya Lalu teks kita berlanjut lagi Tekst kita kemudian berlanjut lagi Yesus menyatakan Kalau akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan Maka engkau pun harus melakukan yang demikian Ketika teks ini kita baca dalam lensa Atau kacamata di mana Yesus hendak pergi Artinya Yesus menuntut kita untuk melakukan ini sendiri Tanpa Yesus Kalau pada saat itu Yesus mengatakan kepada para rasul Artinya Yesus meminta bahwa Kamu akan memberitakan Injil itu dengan dirimu sendiri Tanpa aku Kan selama ini selama Yesus hidup di dunia Yesus selalu ada bersama dengan murid-muridnya Kemana pun mereka pergi Apapun pelayanan yang dilakukan oleh para murid Di situ Yesus ada beserta dengan mereka Tetapi kali ini dalam teks pembacaan kita hari ini Yesus mengatakan hal yang berbeda Yesus ingin para rasul melakukan itu sendiri Karena ketika Yesus mati lalu Yesus bangkit lagi Dan Yesus naik ke sorga Yang akan kita peringati dalam beberapa hari ke depan Para rasul itu akan berjalan sendirian Tidak ada lagi Yesus di samping mereka Tidak ada lagi Yesus yang menemani mereka Karena Yesus tahu bahwa Para murid ini nantinya Akan melaksanakan pelayanan mereka sendiri Lalu Yesus mengutus Atau memberikan warisan kepada para murid Supaya para murid ini jangan lagi takut Jangan lagi gelisah Kalau nanti Yesus pergi bagaimana pelayanan mereka Yesus mencoba memberikan sebuah warisan Kepada para muridnya Supaya dalam perjalanan pelayanan mereka Mereka boleh dikuatkan Apa yang Yesus berikan Atau warisan apa yang Yesus berikan Itu ada pada ayatnya yang ke-16 Sampai ayat yang ke-17 Dari pembacaan kita di hari ini Yesus mengatakan Aku akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Yesus memberikan sebuah warisan Kepada para muridnya Yaitu roh kebenaran Pertanyaannya Apa itu roh kebenaran? Bapak Ibu kalau saya bilang tentang roh kudus Biasanya kita identikan dengan apa? Kalau saya bilang roh kudus Biasanya kalau dalam teks-teks Injil Roh kudus itu selalu diidentikan dengan api Atau burung merpati Peristiwa tentang roh kudus yang paling Apa ya? Yang paling nyata yang bisa kita lihat Bentuknya di dalam kitab Injil Yaitu ketika Yesus dibaptis Ketika Yesus dibaptis Roh kudus hadir dalam bentuk burung merpati Kemudian pada peristiwa Pentecostal Roh kudus diidentikan sebagai api yang menyala-nyala Tetapi kalau dalam kehidupan kita saat ini Roh kudus itu bukan datang dalam bentuk merpati Bukan berarti saya berkotba di sini Terus ada roh kudus ada burung merpati di atas kepala saya Tidak, bukan berarti saya berkotba lalu ada api di samping sekeliling saya Tetapi roh kudus yang hadir dalam bentuk kita saat ini Adalah sebuah daya, sebuah energi Kalau dalam bahasa aslinya Roh kudus itu pneuma Artinya ada daya, ada energi Ada kekuatan di situ Roh kudus ini bekerja sebagai sebuah daya, energi, dan kekuatan Yang menolong manusia untuk sampai kepada kebenaran Kebenaran itu yang tadi yang saya sampaikan Kebenaran yang mutlak, yang sejati, yang erat kaitannya dengan kasih Erat kaitannya dengan kasih artinya bahwa ketika kita melakukan kasih kepada sesama Itulah sebuah kebenaran Itulah sebuah kasih yang nyata Di dalam kitab Injil Yohanes sendiri Roh kudus itu menjadi sebuah tema besar Tema yang sangat penting Bahwa setiap hal yang Yesus lakukan Itu Yesus tidak pernah bekerja dengan sendirinya Tetapi selalu ada roh kudus di sana Selalu ada roh kudus yang menyertainya Sehingga pada Injil Yohanes ini Ingin mengatakan bahwa Kalau Yesus juga disertai oleh roh kudus Maka para murid bahkan kita saat ini Juga disertai oleh roh kudus Roh kudus yang hadir bukan dalam bentuk burung merpati Ataupun api Tetapi sebuah daya kekuatan Yang ingin menonton kita kepada kebenaran Tetapi seringkali Kita merasa bahwa Tidak ada penuntunan dari roh kudus Kira-kira itu kenapa? Kalau kita ada dalam sebuah pencobaan Seringkali kita mengatakan bahwa Kita tidak dituntun oleh roh kudus Pertanyaannya itu kenapa? Kenapa kita selalu mengatakan Kalau kita ada dalam tekanan Itu kita tidak dituntun oleh roh kudus Kita penuh dengan pertanyaan Kalau memang roh kudus selalu ada dalam kehidupan kita Kenapa kita bisa ada dalam hal-hal Atau situasi-situasi yang mencekam dalam kehidupan kita Situasi yang mungkin membuat kita bertanya Tuhan ini dimana? Lalu kemudian Kita diajak Untuk mengenal roh kudus itu seperti apa sebenarnya Yesus ketika menyampaikan bahwa Aku akan mengutus Roh kebenaran Akan memberikan roh kebenaran kepada kamu Artinya Yesus akan memberikan roh kudus kepada kita Dan itu sudah digenapi Itu sudah digenapi Nyatanya apa? Kita akan melakukan atau memperingati hari Pentecostal Hari pencurahan roh kudus Artinya bahwa roh kudus itu sudah dicurahkan kepada kita Roh kudus itu sudah diberikan kepada kita Tinggal bagaimana kita meresponi kehadiran roh kudus itu dalam hidup kita Bagaimana kita ingin membiarkan roh kudus itu bekerja dalam kehidupan kita Kalau kita mau roh kudus itu bekerja dalam kehidupan kita Kenali Yesus terlebih dahulu Kenali Yesus Karena Yesus mengatakan Aku akan mengutus roh kudus kepada kamu Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaanku Bagaimana kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus berikan Kalau kita sendiri tidak mengenali Yesus itu seperti apa dalam kehidupannya Bagaimana kita mau sampai kepada Bapak Kalau kita tidak mengerti Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan kehidupan Pertama-tama yang harus kita mengerti adalah Bagaimana Yesus itu Yesus mengatakan bahwa Kalau kita mau mengenal dia Kalau kita mau mengasihi dia Maka kita menuruti segala perintah-perintahnya Kita mau mengikuti apa yang Yesus sampaikan Kita mau mengikuti apa yang ada dalam Alkitab ini Apa yang Yesus sampaikan Bukan hanya sekedar omong belaka Tapi Yesus menuntut sebuah kehidupan yang aktif Sebuah kehidupan yang terus berdampak kepada sesama Kalau kita cuma omong Cuma bilang kita baca Alkitab setiap hari Cuma menyampaikan ABCD dan sebagainya Tidak ada tindakan Sama saja dengan kita tidak mengenal Yesus Kita lihat bahwa dalam perjalanan kehidupan Yesus Yesus tidak hanya berkotbah Tidak hanya berkotbah di baik Allah Di sinagoga-sinagoga Tidak Tetapi Yesus lebih kepada aktif Sebuah tindakan yang nyata Yesus menuntut sebuah tindakan yang nyata Bukan sekedar omong belaka Jadi kalau kita bilang kita percaya Yesus Kita mengerti Yesus itu seperti apa Cuma di mulut saja Tapi tidak ada tindakan nyata Sama saja bohong Sama saja kita belum mengerti Yesus sepenuhnya Yesus berkata bahwa Dia berjanji untuk memberikan roh kebenaran Lalu kemudian Yesus mengulangi lagi perkataannya Setelah dia mengatakan bahwa Aku akan memberikan roh kebenaran Yesus mengulangi perkataannya dengan mengatakan Barang siapa melakukan perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Artinya kalau kita mau terima roh kudus dalam kehidupan kita Lakukan dulu apa yang Yesus kehendaki Lakukan apa yang Yesus minta Ketika kita melakukan apa yang Yesus minta Disitulah roh kudus bekerja Disitulah roh kudus bekerja Untuk menuntun kita kepada sebuah kebenaran Seringkali kita mengatakan Saya melakukan kok apa yang Yesus minta Saya datang ke gereja tiap hari Saya ikut pelayanan Tapi benarkah kita betul-betul melayani Kita sungguh-sungguh melayani Atau pelayanan kita hanya sekedar formalitas Atau pelayanan kita hanya supaya dilihat orang Bukan apa yang dilihat mata yang Yesus lihat Tetapi disini Yesus melihat yang disini Bukan apa yang di depan mata Yesus melihat hati Kalau kita mengatakan saya melakukan Apa yang Yesus kehendaki Iya saya melakukan Tetapi itu tulus tidak Itu sungguh-sungguh tidak Itu kebenaran yang sejati Ataukah hanya supaya dinilai orang Ataukah supaya hanya orang memuji kita Ataukah hanya supaya Orang-orang melihat Oh iya Dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tapi di dalam hatinya Hanya untuk mendapatkan pujian Berarti bukan Allah yang dimuliakan Tetapi diri sendiri Sama halnya ketika Dalam pembacaan kita yang pertama tadi Di kitab kisah para rasu Di kitab kisah para rasu ini Dikisahkan bagaimana Paulus Mengunjungi kota Atena Kota ini itu Pada saat itu Adalah sebuah kota yang penuh dengan Ambisi, gengsi Dan penikmat hidup yang tinggi Artinya bahwa gaya hidup Di kota ini pada saat itu Sangat-sangat tinggi Orang-orang yang sangat-sangat Merasa kaya Yang merasa mampu Punya uang banyak Orang-orang di sana ini Rumah-rumahnya itu megah Bangunan-bangunan di sana Meskipun pada zaman itu Masih dibilang Kalau kita zaman sekarang Masih zaman lampau Tapi di kota ini itu Bangunan-bangunannya Sudah luar biasa mewah Saking mewahnya Saking mewahnya Bapak-Ibu Mereka sering Membuatkan Altar Kalau saat ini itu Seperti yang ada di depan kita Altar bagi para dewa-dewa Mereka memuja Dewa-dewa Dengan harapan bahwa Dewa-dewa akan semakin Memberkati kota mereka Supaya kota mereka itu Semakin berlimpah-limpah Berlimpah-limpah Kekayaan Lalu Rasul Paulus Datang ke sana Dan mengatakan bahwa Apa yang kamu lakukan Ini salah Apa yang kamu lakukan Ini tidak benar Segala sesuatu Yang kamu miliki Itu berasal dari Allah Segala sesuatu Yang kamu miliki Itu bukan berasal dari dewa-dewa ini Sehingga kamu telah jatuh Dalam penyembahan berhala Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan Kenali dulu Kenali dulu Siapa yang sebenarnya Memberikan kamu Semuanya ini Bukan dewa-dewa ini Bukan dewa-dewa Yang telah memberikan kamu Berkat-berkat ini Tetapi Allah Yang telah menciptakan kamu Sumber segala kasih Karunia Oleh sebab itu Kalau kamu ingin hidup Dalam kebenaran Sembahlah Allah Yang benar-benar Memberikan berkat ini Kepada kamu Bukan dewa-dewa Mereka belum Mengenali Yesus Secara utuh Belum kenal Siapa sesungguhnya Yang memberikan berkat Kepada mereka Sehingga mereka Jatuh ke dalam Penyembahan berhala Dari sini kita bisa lihat Kalau kita tidak Mengenali Yesus Secara utuh Yesus yang adalah Jalan dan kebenaran Dan hidup Yesus yang telah Memberikan kehidupannya Seluruhnya kepada kita Kita akan jatuh Dalam penyembahan-penyembahan Berhala dosa-dosa yang Sungguh-sungguh mungkin Tanpa kita sadari Itu adalah dosa Sehingga kalau kita Tidak mengenali Yesus Tindakan yang menurut kita Benar sekalipun Bisa menjadi dosa Di hadapan Allah Oleh dan sebab itu Kita diminta Untuk mengenal Dengan sungguh-sungguh Siapa Yesus itu Ketika kita mengenali Yesus Dengan sungguh-sungguh tahu Apa yang dilakukan Yesus Dalam masa-masa hidupnya Kebenaran-kebenaran Apa yang Yesus nyatakan Warisan yang Yesus Sudah berikan kepada Para murid Yaitu roh kebenaran Itu juga yang akan Menonton kita Dalam kehidupan kita Supaya kita hidup Dalam kebenaran Tema kita hari ini Aku hidup dalam kebenaran Karena kasihnya Kasih itu siapa Kasih itu Yesus sendiri Yesus sudah mengatakan Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Kebenaran Yang menyatakan Kasih Kasih itu siapa Yesus sendiri Berarti ketika Kita mau melakukan Kebenaran Kita mau hidup Dalam kebenaran Kenalilah Yesus Secara utuh Agar roh kudus Itu bisa bekerja Dalam kehidupan kita Ibu bapak Sedara sedari Yang terkasih Memang hidup Dalam kebenaran Itu bukanlah Sesuatu yang mudah Hidup yang menyerahkan Diri seutuhnya Kepada Tuhan Itu memang Tidak selalu mudah Jalannya berlikaliku Tidak selamanya lurus Tetapi iman Dan kemauan Itulah yang akan Menuntun kita Iman itu Bukan sekedar Sesuatu yang Berkata-kata Iman itu Adalah sesuatu Yang ketika Kita tidak Ada dalam Kepastian Ketika kita Ada dalam Kebimbangan hidup Kita terus Berjalan ke depan Kita terus Berjalan Menuju kepada Pengharapan Bersama Kristus Tidak menyimpang Ke kiri Dan ke kanan Tetap setia Itulah iman Iman yang terus Berjalan Iman yang terus Mau untuk berproses Sehingga Ketika kita Dengan sungguh-sungguh Meyakini Iman kita Kita tentu Bisa merasakan Roh kebenaran Dalam kehidupan kita Karena Yesus Berjanji Untuk itu Tinggal satu Saja PR-nya Buat kita Tinggal satu Saja tugasnya Untuk kita Apakah kita Mau sungguh-sungguh Menyatakan Iman kita Untuk hidup Dalam roh kebenaran Apakah kita Sungguh-sungguh Mau mengenali Yesus Dalam kehidupan kita Kalau kita Mau dengan Sungguh-sungguh Buktikanlah Iman itu Kepada Sesama kita Tuhan memberkati kita Amin Saat tuduh Bagi kita Sekalian Marilah kita Bersama dengan Umat Allah Di masa lalu Masa kini Dan masa depan Mengingat pengakuan Pada baptisan kita Menurut pengakuan Iman Rasulim Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik langit Dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung Dari roh kudus Lahir dari Anak dara Maria Yang merita Sengsara Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan digugurkan Turun ke dalam Kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada roh kudus Kerajaan Kudus dan Amin Persekutuan Orang kudus Pengampunan Dosa Bangkitan orang Mati Dan hidup yang Kekal Amin Silahkan duduk Selamat pagi Bapak Ibu semua Hari ini Sampaikan Wartalisan GKI Genuk Indah Minggu Tanggal 14 Mei 2023 Yang pertama Selamat datang Majelis jemaat Mengucapkan selamat datang Bagi jemaat Yang baru pertama kali Hadir di tempat ini Jika ada Kami mohon Untuk berdiri sejenak Untuk yang kedua Pelayan kebaktian Yang melayani Kebaktian hari ini Minggu tanggal 14 Mei 2023 Adalah Saudari Miselin Isabana Mahasiswi UKDW Segenap Majelis Dan jemaat Dan majelis jemaat Mengucapkan terima kasih Atas pelayanan Saudari Kami juga Mengucapkan terima kasih Kepada seluruh Pelayan kebaktian hari ini Tuhan Yesus Memberkati Yang ketiga Persidangan Majelis jemaat Diperluas Persidangan Majelis jemaat Diperluas Akan diadakan Pada hari ini Minggu Tanggal 14 Mei 2023 Pukul 9 Waktu Indonesia Barat Atau setelah ibadah Dengan agenda Laporan kegiatan Dan keuangan Tahun 2022 Dan rencana Kegiatan Tahun 2023 Mohon Partisipasi Anggota jemaat Dan simpatisan Yang keempat Persidangan Majelis jemaat Persidangan Majelis jemaat Akan diadakan Pada Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 Pukul 19 WIB Pemimpin Sidang Penatua Isni Yulianti Bagi jemaat Yang mempunyai saran Tentang kehidupan Bergerja Dapat memberikan Kepada majelis jemaat Sebelum acara Dimulai Mohon Kehadiran Majelis jemaat Yang kelima Persekutuan Komisi Lanjut Usia Persekutuan Komisi Lanjut Usia Akan diadakan Pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 9 pagi Dipimpin Oleh Pendeta David Kristianto Untuk Pemimpin pujiannya Ibu Ariyati Mohon Kehadiran Anggota Komisi Lanjut Usia Nomor 6 Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus Akan dilaksanakan Pada hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Pukul 7 pagi Dengan tema Siap Menjadi Saksi Karya Cintanya Mohon Kehadiran Anggota Jemaat Dan Sipatisan Semua Untuk Yang Ketujuh Pelatihan Eko Enzim Komisi Dewasa GKI Genu Indah Dan Utusan Yang Dulu Pernah Mengikuti Pelatihan Eko Enzim Di Blora Akan Mengadakan Pelatihan Eko Enzim Tentang Sejuta Manfaat Dari Sisa Dapur Kita Yang Berupa Kulit Buah Dan Sayuran Pelaksana Pelaksanaan Minggu 21 Mai 2023 Pukul 9 pagi Setelah Ibadah Narasumber Ibu Rihanita Harjanif Dinata Untuk Yang Ketujuh Selamat Ulang Tahun Hari ini Dalam Minggu ini Hanya Satu Yang Berulang Tahun Yaitu Tanggal 9 Mai Bapak Daniel Zuciman Kepada Saudara Yang Berulang Tahun Kami Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Panjang Umur Tuhan Memberkati Selanjutnya Kita Akan Menaikan Doa Safaat Dipimpin Oleh Saudari Miselin Mari Kita Bersatu Dalam Doa Ya Allah Bapak Yang Bertahta Di Dalam Kerajaan Sorga Puji Dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Kami Berterima Kasih Untuk Firman Mu Yang Boleh Kami Dengar Sempurna Kan Firman Ini Di Dalam Hati Dan Pikiran Kami Tuntun Kami Agar Kami Dimampukan Untuk Melaksanakan Firman Mu Ini Di Setiap Langkah Kehidupan Kami Kami Berdoa Di Hari Ini Memohon Belas Kasihan Dan Rahmat Mu Bagi Kehidupan Kami Yang Sungguh Kami Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Hari Esok Untuk Setiap Pribadi Kami Sebagai Ayah Ibu Pemuda Dan Pemudi Anak Anak Yang Masih Menitip Pendidikan Apapun Kehidupan Kami Ya Tuhan Setiap Pergumulan Kami Dalam Pekerjaan Kami Ataupun Yang Masih Mencari Pekerjaan Anak Anak Dalam Setiap Bangku Studi Mereka Setiap Pergumulan Dinamika Kehidupan Kami Yang Selalu Terus Menerus Berputar Kami Serahkan Dan Kami Bawa Kedalam Tangan Pengasihan Tuhan Kami Percaya Apapun Pergumulan Kami Kami Tidak Pernah Berjalan Sendiri Namun Engkau Akan Senantiasa Menuntun Dan Menyertai Kami Kami Percaya Bahwa Apapun Yang Kami Serahkan Kedalam Tangan Pengasihan Tuhan Tidak Pernah Berakhir Dengan Sia-sia Tuntun Kami Untuk Terus Beriman Di Tengah-tengah Kehidupan Pergumulan Kami Juga Berdoa Ya Tuhan Bagi Jemaat Mu Di Tempat Ini Jemaat GKI Genuk Indah Bagi Setiap Majelis Yang Ada Warga Jemaat Juga Pendeta Engkau Memberkati Biarlah Dalam Setiap Pelayanan Yang Hendak Direncanakan Diprogramkan Engkau Menyertainya Agar Boleh Berjalan Dengan Baik Dan Terjadi Seturut Dengan Kehendak Mu Biarlah Pelayanan Pelayanan Yang Ada Di Tempat Ini Sekitarnya Terkhusus Bagi Jemaat GKI Genuk Indah Kami Menyerahkan Warga Jemaat Mu Yang Mungkin Saat Ini Sedang Bergumul Dengan Sakit Penyakit Apapun Yang Mereka Alami Biarlah Tangan Tuhan Yang Menyembuhkannya Biarlah Tangan Pengasihan Mu Bilur Bilur Mu Ya Tuhan Yang Akan Menyembuhkan Mereka Sehingga Cepat Ataupun Lambat Apapun Itu Prosesnya Kami Jemaat Mu Yang Berulang Tahun Sempurnakan Lah Sukacita Mereka Ketika Engkau Boleh Menyertai Mereka Dalam Setahun Lamanya Perjalanan Kehidupan Mereka Dan Ketika Mereka Boleh Bertambah Usia Lagi Kami Percaya Penyertaan Tuhan Yang Sama Akan Terus Senantiasa Menyertai Mereka Kami Hendak Memasuki Kehidupan Dalam Minggu Kerja Yang Baru Sungguh Mata Kami Pikiran Kami Tidak Tahu Dan Tidak Mengerti Akan Hari Esok Namun Kami Percaya Kasimu Akan Senantiasa Menuntun Dan Menyertai Kami Mampukan Kami Ya Tuhan Dalam Menjalankan Seluruh Tanggung Jawab Kami Dan Biarlah Engkau Kembali Mempertemukan Kami Dalam Ibadah Yang Akan Datang Untuk Bersama Sama Memuji Serta Membesarkan Namamu Terima Kasih Ya Tuhan Terima Kasih Kedalam Tangan Pengasihan Kami Menyerahkan Doa Syafaat Kami Dan Sempurnakan Doa Kami Ini Dengan Doa Yang Telah Engkau Ajarkan Kepada Para Murid Ribuan Tahun Yang Lalu Kami Anggung Di Surga Dikuduskan Namah Aku Datanglah Kerajaan Lu Jadilah Gendamu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Makan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah mentawa kami Kedalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami Dari pada yang jauh Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bapak-Ibu Yang dikasih Tuhan Yesus Saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Untuk memberikan persembahan Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan Dengan berlandaskan pada firman Tuhan Yang terambil dari Roma 12 ayat 1 Demikian firman Tuhan Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Hari ini ada kantong hijau Diperuntukkan untuk program renovasi Mari kita menyanyikan gedung jemaat 365 Baik yang pertama Mohon untuk berdiri Terima kasih Memuji-Mu selamanya Kita naikkan doa persembahan kita Tuhan Allah Bapak kami Yang bertadam kerjaan surga Terima kasih Tuhan Untuk penyertaan Tuhan pada kami Dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam seminggu kemarin Yang sudah kami lalui Kami mengucap syukur Untuk kasih setia-Mu pada kami Tuhan saat ini kami datang Membawa persembahan Biarlah Tuhan Sucikan Tuhan kuduskan persembahan kami Sehingga bisa dipakai untuk Pekerjaan Tuhan Di tempat ini Tuhan Engkau juga berkati Para majelis yang mengelola Sehingga bisa bijaksana Untuk memakai persembahan ini Untuk kemuliaan nama Tuhan Di tempat ini Terima kasih Tuhan Untuk semua berkat Dan kasih sayang Tuhan pada kami Hanya di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Memancarkan sinarnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengharapkan hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dia selamat Dan terimalah berkatnya Damai sejahtera dan kasih Dengan iman dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kita sekalian Kasih karunianya Menyertai semua orang Yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Dengan kasih yang tidak Bapak binasa Amin Haleluya 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 Amin Selamat pagi Bapak Ibu Mohon perhatian sejenak Nanti setelah kita bersalaman Ada makan pagi Sarapan bersama Kemudian Kami mohon Masuk lagi ke gereja Untuk kita mengadakan PMJD Setelah makan Setelah sarapan Masuk lagi ke gereja Kita akan Mengadakan PMJD Terima kasih Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Sang putra menjama Ia mencari yang sesat Dan diampuni-Nya Oh kasih Allah kula Tiada pamping-Nya Kekal teguh dan mulia Ia mencari yang sesat